Mataku tertuju padamu Seperti mata hamba pada tuannya Mengalir, mengalir Sembuhkan hidupku Dari mana datang bertolonganku Hanyakan hidupku Selamat pagi Shalom Haleluya Terima kasih 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 telah menonton 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Di dunia Yang menonton Yang menonton Terima kasih telah menonton Yang menonton COVID-19 Beri hanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Nanti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan. Dan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi disini saudara saya akan kongsikan firman Tuhan ini. Dengan tema mata yang tertuju kepada Yesus. Kita sebut 1, 2, 3. Mataku tertuju kepada Yesus. Jadi saudara dalam Tuhan ini adalah satu firman Tuhan yang bagi saya sungguh memperkati. Sebab mata kita, iman kita harus kita tumpukan hanya kepada Yesus. Sebab banyak sekali godaan pencobaan, pergumulan, persoalan dalam dunia ini. Kalau kita tidak tumpukan mata kita kepada Tuhan, Yesus terutamanya. Kita akan menyeleweng, kita akan jatuh, kita akan rebah dan kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita tetap tumpukan mata kita, mata hati kita kepada Tuhan. Apapun persoalan, apapun masalah dalam pribadi, dalam keluarga, di dalam apapun. Pekerjaan, tugas, pelayanan, persekolahan kita, kalau kita tidak tumpukan semuanya kepada Tuhan, memang kita gagal. Tapi kalau kita tumpukan mata kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Makanya saudara, pagi hari ini saya galakkan kita, walaupun dalam waktu seperti ini, dalam pandemik ini, COVID-19 memang dia adalah sesuatu yang mencabar hati kita, mencabar iman kita. Kadang-kadang kita kata mau pergi, tidak, pergi tidak. Kita berani, tidak juga. Kita takut pun, tidak boleh. Jadi saudara, kita harapkan pimpinan Tuhan, naungan daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hanya kita tumpukan mata kita kepada Yesus. Amin? Jadi kalau kita hanya tumpukan mata kita kepada Yesus, memang tidak ada sesuatu yang mengalahkan kita. Jadi saudara, masa kecil dulu, masa kecil ataupun yang sekarang juga. Di mana apabila di dalam suatu perlumbaan, orang tua ataupun orang selalu mengatakan kepada kita, di dalam pelarian itu, dalam pertandingan perlumbaan, 100 meter ke apa saja di dalam perlumbaan orang kata, terutamanya dalam 100 meter, jangan sekali-kali kamu menoleh ke belakang. Walaupun orang itu mungkin jauh, sebab apabila kamu menoleh ke belakang saudara ku, langkah kamu akan tertinggal, terganggu. Jadi saudara ku, kita harus tumpukan fikiran kita, fokus mata kita ke hadapan kita saudara ku. Amin? Dalam iman juga sama. Jangan kita melihat suatu masalah itu, macam hari ini pandemik, covid ini. Dia adalah satu bagi semua kita, bukan hanya kita di Sarawak, di Malaysia, bahkan di seluruh dunia ini, di seluruh bumi. Ini di mana penyakit ini, berjangkit ke sana ke sini. Jadi kita harus tetap dalam iman kita, tumpukan fikiran hati kita, iman kita di dalam Yesus Kristus. Amin? Jadi saudara ku, kita harus fokus. Kita katakan fokus. Fokus. Pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus. Jangan kita melihat ya covid. Memang kita harus hati-hati. Tetapi ada orang dia hanya melihat masalah. Dia hanya melihat penyakit ini. Tapi dia tidak melihat Tuhan Yesus yang berkuasa, yang Maha Esa, yang dapat mengalahkan segala persoalan di dalam hidup kita. Jadi saudara, apapun masalah kita, mari kita melihat kepada Yesus ya. Jadi saudara, jangan seperti orang Israel ya. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, jadi mereka sangat ketakutan. Mereka takut dengan masalah. Mereka takut dengan pergumulan. Mereka takut dengan musuh mereka. Sehingga mereka hanya melihat musuh. Hanya melihat masalah. Mereka melihat orang mengejar mereka. Siapa? Iaitu tentera, firaun. Mengejar mereka. Tetapi mereka lupakan bahawa Tuhan adalah Maha Kuasa. Yang telah berjanji kepada mereka di dalam firman Tuhan. Telah berjanji kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Untuk memimpin mereka. Sampai mereka sampai kepada tanah kanaan saudara. Tetapi mereka lupa. Sebab banyak masalah. Jadi mereka marah Musa. Musa, kenapa kamu membawa kami ke tanah gurun? Kenapa kami tidak mati saja di Mesir? Jadi mereka bersungguh-sungguh. Mereka marah. Mereka kecewa. Jadi saudara dalam masa ini tidak ada seorang pun kita dapat marah. Kita tidak boleh marah siapa saudara pun. Hanya apa yang Tuhan katakan, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Apabila kita melihat dalam pengajaran, apa yang dia katakan? Dia katakan semua yang terjadi dari mula sampai ke akhir zaman. Tuhan sudah tahu semuanya itu saudara. Makanya kita yang percaya kepada Yesus. Jangan kita melihat masalah, masalah, masalah di dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam persekolahan kita. Kadang-kadang kita hanya melihat itu tanpa kita melihat Yesus lebih besar daripada masalah. Betul? Makanya ada orang jatuh. Makanya ada orang meninggalkan Yesus dalam kehidupan mereka. Mula-mula mereka bersemangat. Mula-mula mereka sangat-sangat bersemangat dalam memuji, memuliakan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi masalah datang, masalah datang, masalah datang saudara. Mereka hanya melihat masalah dan mereka lupakan Yesus lebih berkuasa. Jadi firman Tuhan pagi hari ini memperingatkan kita. Supaya kita fokus dan melihat kepada Yesus. Amen. Melihat hanya kepada Yesus. Nah mari kita lihat dalam keluaran ya, pasal 14, ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, yaitu bangsa Israel. Janganlah takut. Jangan apa? Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya ini yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya orang Israel, saudara ku. Jadi begitu juga kita yang percaya kepada Tuhan hari ini. Kita harus percaya kepada firman Tuhan ini. Jangan takut berdiri tegap. Lihat keselamatan daripada siapa? Dari Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini. Bahkan hari kita menerima Tuhan dalam hidup kita. Apabila kita melihat contohnya orang Mesir, Tuhan katakan kepada mereka hari ini, mulai dari hari ini kamu tidak akan melihat mereka lagi. Betul. Mereka dihancurkan dengan laut. Mereka mati di lautan, saudara ku. Apabila mereka mengejar orang Israel, orang Israel sudah datang keseberang, melimpasi lautan. Dan apabila di tengah-tengah lautan, Tuhan memberi air menghapuskan tentera-tentera masyir. Jadi ini janji Tuhan. Begitu juga saudara, Tuhan akan menghusir ataupun menghancurkan COVID-19 ini di dalam nama Yesus. Tuhan berperang bagi kita. Hanya kita diam dan berdoa, percaya, fokuskan fikiran kita, hati kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara ku dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Saudara, ada beberapa. Di sini, Paulus mengatakan bahawa banyak sekali orang menjadi saksi dalam perlumbaan. Yang mengelilingi kita. Kita ini seperti orang yang berlumba di dalam padang ya. Di dalam track, stadium. Baik yang sudah meninggal. Dan bahkan yang masih hidup. Mereka menjadi saksi, mengelilingi kita. Jadi saudara ku dalam Tuhan, mari kita terus maju di dalam perlumbaan ini. Amin. Jangan berhenti. Jangan, walaupun kita lesu. Letih saudara ku. Tetapi pandanglah kepada Yesus. Lihatlah kepada Yesus. Tumpukan mata kita. Iman kita. Di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita melihat kekuasa Tuhan yang begitu ajar, yang begitu besar. Mengelilingi kita bersama-sama dengan kita. Melihat di mana kita berlumba saudara ku. Yang menyaksikan kita dalam perlumbaan ini adalah termasuk saudara-saudari kita yang masih hidup. Ayu, ayu sihanu, ayu, mari, kuatkan iman, teguhkan iman. Jadi, firman Tuhan selalu memberi dorongan kepada kita. Dia seperti batu yang mengasah kita. Dia seperti sesuatu yang berbunyi, saudara ku. Memberi dorongan kepada kita. Ayu, ayu, mari, terus, maju. Macam itu. Jangan lama. Jadi, saudara ku, apabila firman Tuhan disampaikan, ia adalah seperti suatu suara yang menguatkan, mendorong kita. Ada yang mendorong kita terus-menerus. Dan ada yang hanya berdiam diri tanpa bercakap apa-apa. Ada yang bertepuk tangan. Dan ada yang berteriak. Seperti itu. Ayu, ayu, maju terus. Jangan menulis ke belakang. Fokus ke hadapan. Dan sebagainya. Itu reaksi, saudara ku, teman-teman kita. Jadi, ada yang mendoakan kita. Tanpa kita sedari, orang yang mendoakan kita, seperti istri cikgu Justin, dia adalah seorang pemimpin, pendoa sepaat. Dia mendoakan. Jadi, mungkin saya juga salah satu orang yang didoakan, setelah meninggalkan persekolahan lebih 30 tahun yang lalu, dia mendoakan sehingga kita menjadi seorang dewasa di dalam Tuhan. Amen. Jadi, saudara ku, banyak orang yang mengelilingi kita. Mereka katakan ayu. Mereka katakan dengan firman. Memberi firman Tuhan kepada kita. Mereka memberi dorongan secara pribadi kepada kita, saudara. Semuanya adalah supaya kita terus fokus dalam Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari hari ini adalah, ada dua bagian yang saya kongsikan. Yang pertama adalah, apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat terus menunjukkan mata kita kepada Yesus. Apa yang harus kita lakukan, supaya kita dapat tumpukan fikiran kita, hati kita, iman kita kepada Yesus. Kita tidak menoleh ke belakang, kita tidak menoleh ke kiri kanan, melihat ke kiri kanan, kita maksud saya pencobaan, masalah, saudara ku. Tetapi hanya kita fokus kepada Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan, yang pertama adalah, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, tanggalkan semua beban yang sedang kita alami pada saat ini. Saya tidak tahu, saudara, apa yang beban yang kamu alami pada hari ini. Beban itu mungkin ada yang ringan, ada yang sangat berat. Sehingga kita katakan, pastar, macam saya ini tidak dapat maju lagi. Tolong doakan saya. Saya macam tidak dapat bergerak lagi di dalam iman. Sebab pencobaan ini sangat besar bagi saya. Sangat berat bagi saya. Nah, saudara ku, jangan kita berdiam diri. Lebih baik kita mengungsikan masalah kita, beban kita kepada orang. Oke, teman-teman kita supaya mereka juga dapat mendoakan kita. Amen. Kita kongsikan masalah kita, beban yang kita hadapi, saudara ku, supaya kita dapat bebas daripada beban itu. Manusia memang tidak dapat lari daripada beban atau masalah hidup. Betul? Tidak dapat kita lari. Selagi-lagi kita ada di bumi ini memang ada masalah. Problem, persoalan-persoalan. Sebab hanya Yesus sendiri mengetahui perkara ini, makanya ia sendiri mengajak setiap kita untuk datang kepadanya. Oke, pada waktu kita dalam pergumulan atau dalam masalah. Jadi, saudara Yesus tahu. Apa yang kita alami. Apa yang sedang kita harungi. Apa yang kita alami, saudara, dalam hidup kita mungkin orang lain tidak tahu. Oke, orang dekat kepada kita pun orang tidak tahu. Hanya kita sendiri yang tahu. Tetapi, selain daripada diri kita, Yesus juga tahu. Oke. Tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Segala yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, Tuhan Yesus mengetahui itu setelah aku. Jangan sembunyikan diri daripada Tuhan. Makanya, Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku. Kita lihat di dalam Matthew 11. Matthew 11, 28-29 sampai 30. Matthew 11, 28 sampai 30. Tuhan mengatakan, mari kita sama baca, 1, 2, 3. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, fikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lemut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Jadi saudara, mengapa Yesus mengajak demikian dalam firman. Ini Yesus sendiri yang berbicara. Sebab dia tahu. Dia tahu masalah kita. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita yang di dalam beban berat. Datanglah kepada Yesus. Fokus kepadanya. Bebaskan beban kita. Selain daripada kita datang kepada Yesus. Rasul Paulus juga mengatakan dalam suratnya saudaraku. Kepada jemaat di Gleitia. Dia menyuruh kita untuk saling membantu satu sama lain. Untuk memikul beban satu sama lain. Yaitu dengan memimpin, memberi teguran atau mengajar satu sama lain dalam kasih. Kadang-kadang kita diberi teguran. Kita diberikan firman Tuhan. Oleh saudara-saudari kita bukan marah kita. Tetapi ia adalah satu teguran bagi kita memimpin, mengajar kita kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Gleitia. Ayat 1 dan 2. Kita sama baca sekali lagi. Satu, dua, tiga. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong, tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi selain daripada kita datang kepada Yesus secara peribadi. Kita juga boleh minta tolong daripada teman kita. Sebab Tuhan katakan bertolong, tolonglah. Jadi saudara apabila kita ada masalah dalam peribadi, dalam keluarga kita, beritahulah. Sebab Tuhan mengatakan untuk memenuhi hukum yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tolong menolong. Amen. Sebut 1, 2, 3. Tolong menolong. Kita tolong menolong satu sama lain dalam hidup kita. Kita boleh katakan kepada teman kita. Sianu doakan saya. Doakan saya. Karena beban saya berat. Karena dalam keluarga kami berat. Dalam hidup saya berat. Saya tidak mampu. Saya lemah. Mohon. Didoakan. Mohon pertolongan daripada saudara kita. Jangan malu ya. Di dalam pembelajaran kita. Ataupun dalam apapun. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Kita juga harus dengan saudara ku. Jangan sekali-kali kita memisahkan diri daripada kelompok orang-orang percaya. Jangan menyendiri. Tetapi harus kita bersama dengan jemaat yang lain. Seperti tema kita pada tahun ini. Be connected. Dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan teman-teman kita. With one another. Dengan misi, ministry kita. Dan juga dengan dunia ini. Jadi saudara ku. Biarlah kita connected dengan Tuhan. Connected dengan teman-teman kita. Amen. Jangan menjauhkan diri daripada teman kita. Jadi apabila masalah datang dalam keluarga kita. Dalam hidup kita. Ya kita boleh kongsikan. Doakan sayang. Ya sebab itu adalah satu perintah Tuhan bagi kita. Untuk memenuhi hukum Tuhan itu. Kita harus tolong menolong. Nah mari kita lihat dalam Ibrani ya. Pasal 10. Ayat 25. Di mana Tuhan katakan. Jangan menjauhkan diri daripada teman-teman kita. Orang yang percaya. Kita baca sekali lagi sama-sama. Satu, dua, tiga. Dan marilah kita saling memperhatikan. Tahu arti saling? Saling. Saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menisahati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang dikatakan Tuhan di sini? Supaya kita sembakin giat. Memberi dorongan. Semakin dekat. Kepada satu sama lain saudaraku. Jangan menjauhkan diri. Supaya kita dapat membebaskan. Kita daripada beban kita. Kalau kamu ada beban. Datang kepada Yesus. Dan yang kedua tadi. Beritahu kepada teman. Beritahu kepada teman kita. Dan yang kedua. Apa yang harus kita lakukan. Untuk kita terus tumpukan mata kita kepada Yesus. Yang kedua adalah. Adalah tanggalkan. Dosa kita yang masih membelenggui. Atau yang masih mengikat hidup kita. Jadi saudaraku. Tidak ada kita yang kebal daripada dosa ini. Kadang-kadang dia menghantui kita. Jadi saudaraku. Apabila kita fokus kepada Tuhan. Apabila kita tertumpu. Tertuju kepada Tuhan. Memang hal ini. Dosa ini akan menjauhkan kita. Jangan cari dosa. Tetapi tinggalkan dosa. Amen. Jangan cari dosa. Kalau dosa itu adalah dosa. Saudaraku. Jangan cari dia. Jauhkan diri. Hindari segala dosa. Ataupun sesuatu yang membawa kita terjebak kepada dosa. Jangan kita pergi ke sana. Ataupun kita mencari dia. Tetapi jauhkan diri. Makanya kata firman Tuhan tadi. Tinggalkan. Tanggalkan. Tahu arti tanggalkan? Lepaskan. Yang pertama tadi. Beban. Dan yang kedua adalah dosa. Apa kata firman Tuhan? Kata Tuhan tadi. Marilah kita meninggalkan semua beban. Yang menanggalkan semua beban. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Itu yang merintangi kita. Beban yang ada pada kita. Dosa yang masih membelenggui. Mengikat kita. Itu merintangi untuk kita maju terus. Jadi saudaraku. Allah mau kita dibebaskan. Allah ingin setiap kita menang. Atas pencobaan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan kekuatan Allah. Bukan kuat. Bukan gagah. Tapi rohku kata Tuhan. Bukan kita kuat. Bukan kita yang gagah. Tetapi roh yang ada pada kita. Itu yang kuat. Itu yang gagah. Membuat kita gagah berani. Saudaraku. Amin? Jadi oleh kerana roh Tuhan yang ada pada kita. Itu yang bersama dengan kita untuk melawan dosa. Untuk melawan beban. Kita saudaraku. Jadi saudara. Yesuslah satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari dosa. Yang menjerat hidup ini. Marilah kita beraja mengarahkan mata kita kepadanya. Juru selamat kita. Kerana dalam segala hal. Sang anak keraja. Sang anak Allah. Disamakan dengan manusia. Dia tahu bagaimana rasa dicobai. Tetapi ia tidak pernah berdosa. Betul? Yesus pernah dicobai. Oleh iblis. Apabila Yesus telah berpuasa 40 hari, 40 malam saudaraku. Iblis datang kepadanya. Iblis tahu dia lapar. Jadi iblis ambil batu. Kiranya. Kalau engkau sungguh-sungguh anak kalah. Jadikan batu ini menjadi roti. Dia katakan kan? Jadi kalau Yesus mau melakukan itu menjadi roti. Dapat ke tidak? Dapat. Sebab dia Tuhan. Tetapi apakah Yesus tunduk kepada iblis? Tidak. Dia tidak tunduk kepada iblis. Bahkan dia mengatakan. Manusia bukan hidup daripada roti saja. Tetapi kehidup dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku dalam Tuhan. Di sini Allah ataupun Yesus melawan iblis. Jadi saudaraku dalam Tuhan. Kita juga. Apabila kita ditentangi. Dicobai oleh godaan dosa ini. Kita boleh tolak di dalam nama Yesus. Jangan kita terus ambil. Dan kita lakukan. Jadi nanti kita akan jatuh saudara. Jika kita berjuang sendiri. Pasti kita terjerat. Dan dirintangi oleh dosa-dosa kita. Betul. Makanya kita tidak boleh hidup sendiri. Tidak boleh hidup sendiri. Kita harus ada teman. Selain daripada Tuhan yang mengiringi kita. Selain daripada Tuhan yang ada di dalam kita. Kita juga perlukan teman kita. Amen. Perlu teman. Be connected with God. Be connected with one another. Itu yang menguatkan kita. Teman kita yang hidup. Mungkin Tuhan yang menyertai kita. Tetapi Tuhan kita tidak lihat saudaraku. Tetapi teman kita yang senantiasa ada bersama dengan kita. Suami, istri, anak, ibu bapak kita. Dan teman-teman kita yang lain. Itu yang kita perlukan. Makanya jangan menjauhkan diri. Daripada teman kita. Untuk kita menjadi kuat. Untuk kita mendapat jadi bebas. Dari beban tadi. Daripada dosa saudara. Kita perlukan teman. Supaya dia dapat mendoakan kita. Dia dapat memberi dorongan kepada kita. Tetapi kalau kita menghadapi dia sendiri-sendiri. Kita akan lemah. Kita akan terjerat saudaraku. Dengan pencobaan-pencobaan yang ada. Jadi jangan sendirian ya. Beritahu kepada teman kita. Perlukan teman yang lain. Satu, dua, tiga. Perlukan teman yang lain. Beritahu kepada dia. Saya perlukan saudara. Saya perlukan saudara. Jadi apabila saya ada masalah. Saya kongsikan kepada saudara. Apabila saya ada masalah, problem apapun. Saya kongsikan kepada saudara. Supaya kita dapat saling. Hidup saling. Mendoakan, memberi dorongan dan sebagainya. Allah ingin kita menang atas pencobaan. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Melainkan dengan kekuatannya. Supaya kita dapat menanggalkan dosa yang merintangi. Dan berlumba mengejar kebenaran. Sebab selagi-lagi ada beban. Contohnya di kaki kita kan. Kalau kita berlumba. Kita diikat kaki. Ataupun sesuatu yang orang ikat kepada kaki kita. Dan kita bertanding. Bersanding dengan orang yang lain. Memang kita ada masalah. Jadi Tuhan katakan lepaskan. Lepaskan beban. Lepaskan dosa. Supaya kita dapat terus berlari ke hadapan. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan saudaraku. Jadi apa lagi? Kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Apa yang dia katakan? Cuba next. Tidak mau ini. Tidak berfungsi. Okey. Tidak ada di sana. 1 Korintus 10 ayat 13. Dia katakan di sini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Kerana itulah ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini Tuhan mengatakan. Dia tidak mau kita dicobai melampaui kekuatan kemampuan kita. Dia akan memberi jalan keluar bagi kita saudaraku. Dan yang ketiga. Apa yang harus kita. Apa yang membuat kita tertuju kepada Tuhan. Yaitu berlumbalah dengan tekun dalam perlumbaan yang diwajibkan. Bagi kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang setia sampai mati disalibkan. Di sini saudaraku. Kata perlumbaan yang diwajibkan. Tahu arti diwajibkan? Kita tidak ada pilihan. Kita mau ataupun tidak. Kita harus berlumbah dalam perlumbaan iman. Bagaimana mereka yang belum percaya? Mungkin mereka tidak sedar. Mungkin mereka tidak tahu. Tetapi mereka juga di dalam perlumbaan. Saudaraku tetapi perlumbaan mereka itu menuju ke binasaan. Sebab apa? Tidak ada Tuhan. Jadi syukur kepada Tuhan kita berlumbah di dalam iman. Dalam Tuhan. Saya percaya kita terus berlumbah. Terus berlumbah sampai ke garis tamat kita. Dengan baik saudaraku. Amen. We have to finish well. Iaitu berlumbah dengan tamat dengan baik. Bukan bermula dengan baik. Ada orang bermula dengan baik. Tetapi akhir tidak baik. Itu tidak bagus. Kita mau bermula dengan baik. Dan selesai dengan baik. Itu yang bagus. Ada yang tidak baik permulaannya. Tetapi selesai sangat baik. Itu juga bagus. Jadi jangan kita menyelesaikan perlumbaan kita. Dengan sesuatu yang tidak baik saudaraku. Amen. Amen. Kata firman Tuhan tadi. Okey di sana. Dia katakan. Berlumbah dengan tekun dalam perlumbaan yang diwajibkan bagi kita. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Ini Yesus ya. Diganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takda Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan. Yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Apabila kita melihat kesetiaan Yesus. Apabila kita melihat ketekunan dia. Kesabaran. Kesetiaan dia saudaraku. Walaupun dihina. Walaupun dia di eceh. Walaupun dia dicacimaki. Diludahi. Apakah Yesus menghindari diri daripada disalibkan? Tidak. Dia tetap tekun. Setia. Sehingga dia disalibkan. Dan akhirnya. Dia mendapat kedudukan. Yang tertinggi. Jadi duduk di sebelah kanan. Takda Allah. Jadi saudaraku itu yang diberikan kepada Yesus. Dan begitu juga kita yang setia. Yang tekun. Dalam perlumbaan ini saudaraku. Kita akan menerima makotan. Kita akan menerima hadiah. Upah yang disediakan Tuhan bagi kita. Jadi memang saudaraku tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan untuk kita mau berlumba ataupun tidak. Tetapi kita tetap harus berlumba. There is no choice. Kita harus berlumba. Bersama Tuhan kita. Kalau Tuhan kita ada bersama dengan kita. Apakah kita takut? Kalau Tuhan ada berserta dengan kita. Apakah kita khawatir? Kekhawatiran menghampiri kita. Ataupun menyelewengkan hati kita, pikiran kita, mata kita. Supaya kita tidak tertumpu kepada Tuhan. Kalau Tuhan memang ada bersama kita saudaraku. Jangan takut. Amen. Jangan takut. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia katakan Emmanuel. Tidak ada pilihan bagi kita untuk kita dalam berlumba ini. Dalam bagian B. Bersama. Bersama. Mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Ada empat sebab ya. Empat sebab. Yang pertama. Sebab yang pertama adalah Yesus memimpin kita dalam iman yang benar. Sebab dia sendiri adalah kebenaran. So kalau kita fokus kepada Tuhan, Dia akan memimpin kita dalam kebenaran. Dia akan membawa iman kita di dalam kebenaran. Sebab Yesus sendiri adalah kebenaran. Kata firman Tuhan yang kita baca tadi. Next. Yang memimpin kita dalam iman. Walaupun banyak agama di dunia ini yang mengakui mereka adalah yang benar. Tetapi Yesus sendiri, bukan agama ya. Yesus sendiri yang berkata bahawa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sesiapa yang dapat datang kepada Allah tanpa melalui Yesus. Yohannes next. Yohannes 14 yang ke-6. Ini selalu kita baca ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi saudara aku, dalam dunia ini banyak sekali agama-agama. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Dia sendiri adalah kebenaran. Dia sendiri adalah jalan. Dia sendiri adalah kehidupan. Makanya saudara aku, marilah kita fokus hanya kepada Yesus. Juru selamat kita yang benar dan kekal. Fokus hanya kepada Yesus. Beritahu kepada kiri kanan kita, hanya fokus kepada Yesus. Walaupun dunia ini banyak, orang memberitahu kita. Ya kami agama yang benar. Kami agama yang benar. Satu lagi kami agama yang benar. Ataupun gereja yang benar. Tidak ada saudara gereja yang benar. Hanya Yesus yang benar. Amin? Kalau orang itu dalam gereja itu menyembah Yesus yang benar. Mereka lah orang yang benar. Jadi yang kedua. Mengapa kita harus tumpukan mata kita kepada Yesus yang kedua? Sebab Yesus membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kalau kita luar daripada Yesus, kita tidak akan menemukan kebenaran. Kita tidak akan menemukan kesempurnaan. Sebab kesempurnaan itu adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Kata firman Tuhan tadi saudaraku. Apa yang dia kata? Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah ajaran daripada firman Tuhan yang sistemating. Akan membawa iman kita kepada pertumbuhan dan kesempurnaan. Iman yang akan menghasilkan buah yang banyak menjadi saksi Kristus dimanapun ia berada. Iaitu menjadi garam dan terang kepada Kristus. Menjadi berkat kepada ramai orang. Bukan menjadi batu sandungan. Kalau kita menjadi orang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita akan menjadi berkat. Kita akan menjadi terang dan garam kepada dunia. Bukan menjadi batu sandungan. Nah kita lihat dalam Ibrani. 5 ayat 8 dan 10. Mari kita sama baca. 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkis Sedik. Jadi saudaraku dalam Tuhan, Yesus adalah pokok kebenaran. Dia adalah pokok kesempurnaan. Dia telah menjadi sempurna. Ataupun dia adalah sempurna. Kalau kita mau sempurna, carilah kesempurnaan dalam Yesus Kristus. Sebab semua sesuatu yang sempurna adalah dalam Yesus. Jadi apabila kita percaya kepada Yesus, Tidak percaya kepada hal yang lain, pekala yang lain, Allah yang lain, ilah yang lain. Saudaraku, cukup dalam Yesus penuh kesempurnaan. Amin? Makanya dalam firman Tuhan, Orang Israel, orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, Kalau kamu mau menjadi orang yang kristian benar-benar. Mereka katakan kepada Paulus, kamu harus disunatkan. Makanya ada yang disunatkan sebab tidak percaya kepenuhan roka Yesus dalam Alkitab. Jadi ada yang tidak bersunat, saudaraku. Mereka juga diselamatkan. Karena apa? Karena kesempurnaan hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah sempurna. Tidak perlu kita tambah-tambah dengan hal yang lain. Ataupun elemen-elemen yang lain. Cukup kita percaya kepada Yesus. Makanya kita tidak perlukan darah lagi. Kayak contoh piring dalam kita iban. Tidak. Kenapa? Karena sudah sempurna Yesus Kristus. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah cukup kasih karunia Tuhan bagi kita. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan itu kita menemukan kesempurnaan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudaraku Paulus, dia tahu dia lemah. Tetapi kesempurnaan itu didapat dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, mengapa kita harus tumpukan mata kita kepada Yesus? Sebab hanya Yesus ataupun Allah yang dapat membebaskan kita daripada masalah ataupun persoalan hidup baik masa lalu kita, waktu sekarang, dan bahkan masa yang akan datang. Amen. Yesus kita yang hebat, yang berkuasa. Dia telah membebaskan kita dalam masa lalu kita. Dia membebaskan kita pada waktu ini. Dan dia akan membebaskan kita pada waktu yang akan datang. Dalam Masmur 31 ayat yang ke-6. Kedalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Tuhan membebas kita. Dan Masmur 55 ayat 19. Dia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Di kiri, kanan, depan, belakang kita memang ada musuh. Baik yang kita lihat, bahkan yang tidak kita kelihatan. Dan ada yang di dalam kita, iaitu keinginan nafsu kita. Itu yang lebih hebat saudara aku. Musuh yang paling hebat adalah hawa nafsu diri sendiri. Nafsu yang tidak baik. Yang membawa kita kepada keinginan yang tidak baik. Membawa kita kepada jalan dosa. Tetapi Yesus lebih kuat. Dia membebaskan kita daripada dosa-dosa saudara aku. Amen. Dia membebaskan kita. Dan yang keempat, dan yang terakhir adalah sebab Yesus ataupun Allah dapat memberi kemenangan bagi kita. Kita menang dalam Yesus Kristus. Kita menang di dalam Tuhan. Nah kita lihat dalam Masmur. Mari kita baca sama-sama. Masmur 20 ayat 7. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi apa? Kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang, gilang-gilang oleh tangan kanannya. Dan 1 Korintus 15, 57, 58. Tuhan tetapi bersyukur, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi di sini saudaraku, Tuhan memberi kemenangan. Dan lepas kemenangan, lepas kemenangan, kita akan alami dalam hidup kita. Siapa yang memberi kemenangan? Tuhan Yesus. Makanya kita harus tumpukan mata kita, iman kita kepada Yesus. Dan 2 Korintus, yang terakhir. 2 Korintus 2, 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam jalan kemenangan. Dengan perentaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi saudaraku, di sini Tuhan mengatakan, di dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangan. Jadi kita harus berjalan bersama Tuhan. Berjalan mendampingi Tuhan. Be connected with Jesus. Be connected with God. Be connected with one another. Be connected with ministry. Seperti yang di sini tadi. Supaya kita jangan meninggalkan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Be connected in our ministry. Dalam penginjilan, dalam pujian penyembahan, di dalam doa, dan sebagainya saudaraku. Jangan tinggalkan. Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kesimpulan, marilah kita fokuskan mata kita terjujuh hanya kepada Yesus saudaraku. Sebab dalam dia kita dipimpin kepada iman yang benar, yang menuju kepada kesempurnaan. Sebab dalam Kristus, Yesus, kita mendapat kebebasan dan kemenangan. Amen. Makanya, marilah kita lepaskan beban dan segala dosa kita kepada Yesus. Dan terus bertekun dalam iman sampai ke garis perlumbaan kita. Mari kita berdiri. Adakah nyanyi? Itu. Mataku tertuju kepada Yesus. Ada? Kita boleh pakai itu saja. Kita berdiri dan kita nyanyikan lagu ini saudaraku. Sambil dengan nyanyian ini, apapun masalah kita, beban yang kita hadapi, mari kita tumpukan hati kita, mata kita kepada Yesus Kristus. Oke? Dan lepaskan beban kita. Bukan yang di dalam itu. lagu yang kaya baik. Kita tumpukan mata iman kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa masalah kita pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan, persekolahan, ataupun keekonomi kita, saudaraku. Kita gunakan karaoke. Adakah? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya suruh mereka buat, mereka pun tidak berapa tahu. Dapatkah? Oh, tidak ada wedding? Oh, tidak apa. Mari kita nyanyikan lagu tema kita saja. Tidak apa, kita nyanyikan tema lagu kita. Kita berserakup ya untuk bersama-sama, berjalan dalam Tuhan. Bersama-sama dalam iman kita, kita nyanyikan lagu Ibandu. Nanti kita sama berdoa. Bersama-sama dalam iman kita. Tidak apa, kita nyanyikan lagu Ibandu. Hati ku gagal, hati ku gagal, hati ku gagal bertemu kau dua. Hati ku gagal, hati ku gagal bertemu kau dua. Tidak apa, kita nyanyikan lagu Ibandu. 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 Ibandu. Tidak apa, kita nyanyikan lagu Ibandu Ibandu. Tidak apa, kita nyanyikan lagu Ibandu. Tidak apa, kita nyanyikan lagu Ibandu. Hati ku ganda Hati ku gagal Bertemu kau dua Besar aku Besar aku Membintai Kau tuan Siti tuju Kerega Tuhan Tangan bangsa Kerempat Baik Semoga Tuhan Tangan sebang Tuhan Tengah dan kita Seminat Bagi Tuhan Haram puji Tuhan Haram puji Tuhan Haram puji Tuhan Kita semua Haram puji Tuhan Haram puji Tuhan Kita semua Tempat mencari Tempat mencari Tempat mencari Tempat mencari Ayah kena maya Tempat mencari Tempat mencari Ayah kena maya Besar aku Membintai Kau mesti Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Semua sindir jujur Kerajaan Tuhan Agar masa terbaik Dari semangat Tuhan Rata semua Tuhan Tengadang kita Sembilan majestu Tengadang kita Sembilan majestu Tengadang kita Sembilan majestu Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama Nanti saya minta Pak Joni mengaminkan doa kita Kita berdoa bersama-sama Kita datang kepada Tuhan Membawa segala beban Ataupun dosa yang masih Mengantui kita Kita fokus kepada Tuhan Sudara kefikiran hati kita Mari kita sama berdoa dengan suara Kedengaran, haleluya Bapak kami di syurga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Karena engkau adalah sungguh-sungguh Allah kami Yang hidup, Allah kami Yang memperdulikan kami Allah yang mengetahui segala persoalan masalah kami Engkau pernah dicobai Tetapi engkau tidak pernah jatuh ke dalam dosa Bapak, makanya engkau menjemput kami Untuk datang kepadamu Membawa segala beban Segala masalah kami Dan engkau Tuhan mau Setiap kami Mata kami tertumpu kepadamu Tertuju kepadamu Bapak Makanya sedara di dalam nama Yesus Kristus Kami serahkan setiap kami Sedara-sedara yang ada di tempat ini Supaya Tuhan kami fokus kepadamu Supaya kami melihat engkau Di dalam keadaan pada waktu ini Jadi sedara-sedara mari kita lihat Pandanglah Yesus Lihatlah Yesus Dalam masalah kita Sebab Yesus yang dapat membebaskan kita Yesus yang dapat memberi kemenangan kepada kita Tuhan kami datang kepadamu Berkati setiap kami Tuhan Kami mendoakan Sedara-sedara kami yang sakit Yang lemah Tuhan engkau membebaskan mereka Engkau menyembuhkan mereka Engkau menguatkan setiap kami Tuhan Supaya kami terus berlari Menunjukkan mata kami hanya kepadamu Supaya kami dapat sampai ke garis penamat Dengan baik ya Bapak Tuhan supaya tidak ada masalah dalam dunia ini Ini dapat membawa kami Tuhan jatuh Rebah di dalam iman ke kami Tapi Tuhan kami terus kuat Bila Yesus ada berdampingan kami Mendekat kami bersama dengan kami Terima kasih Bapak Berkati setiap kami yang hadir pada hari ini Dan bahkan yang melihat live streaming ini ya Bapak Dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan Engkau menjamah mereka Engkau membebaskan mereka Tuhan terima kasih Bapak Haleluya Terpuji nama-Nama Dalam nama Yesus Haleluya Haleluya Yesus Terima kasih ya Bapak Terima kasih Yesus Karena engkau Masih Mengingati kami Dan masih di tengah-tengah kami Ruh kudusmu yang ada di tengah-tengah kami Pada saat ini Yesus Kami sangat bersyukur ya Bapak Karena engkau telah menidik kami Karena engkau telah berfirman di depan kami Berfirman di dalam hati kami Dan berbicara di dalam pemikiran kami Pada saat ini ya Bapak Kami berseru sekali lagi Yesus Hati kami yang dibuka Pikiran kami yang diluang Karena engkau lah Tuhan kami Karena engkau lah penyelamat kami Karena engkau lah melindungi kami Dari apa yang ada di saat ini Tuhan inilah kami Tuhan Berdiri di depanmu Bersujud di kakimu Tuhan Karena kami tahu Karena engkau lah yang dapat menyelamatkan kami Daripada apa yang ada Masalah hati kami Pikiran kami Kami tahu Yesus Karena engkau lah Bagi kami yang selama ini Tuhan Tuhan Berimanmu telah kau sampaikan kepada kami Supaya berimanmu itu Tuhan Menjadi kekuatan bagi hidup kami Kekuatan Jalan kami Supaya kami Tuhan berlomba Untuk mendapatkan kemenangan Pagi ini Yesus Kami bersyukur Tuhan Karena engkau sentiasa ada Karena engkau sentiasa menyelamatkan kami Dari awal sampai akhir Terima kasih Tuhan Keberimanmu Terima kasih Tuhan Kedatangan kami semua pagi ini Ya Yesus kami bersyukur Terima kasih Bapak Karena engkau memilih kami Untuk Menjadi anakmu Pagi ini Juga Tuhan Kami berdoa Kepada saudara kami Saudari kami Yang berada dimana Jua mereka berada Tuhan Saat ini Yesus Kau lewati mereka Kau penuhi mereka Dengan kudusmu Kau lindungi Kau sembuhkan mereka Yang sakit juga Pada saat ini juga Hiburi Hati yang mereka Yang sedih Tuhan Kau hiburkan Kau hiburkan Terima kasih ya Bapak Terima kasih Yesus Karena ini Tuhan Daripada Apa yang terjadi juga Kami berdoa Di saat ini Yesus Terima kasih Tuhan Bubar kami dari tempat ini juga Kami berdoa Tuhan Supaya Engkau Melindungi kami Daripada Kecelakaan Daripada bahaya Ataupun Semua yang ada Tuhan Yang membawa Kesusahan Tuhan kami berdoa Tuhan kami juga berdoa Supaya Pemulangan kami juga Kau lindungi Kau berkati ya Bapak Terima kasih Tuhan Seterusnya Apa yang TBT yang akan datang Kami juga berdoa Supaya Engkau Campur tangan juga Yesus Terima kasih ya Bapak Inilah doa kami bersama Di dalam nama Tuhan Yesus Kami terlalu berdoa Dan ucap syukur Amin Oke Beri kemuliaan Bagi Tuhan Oke Minggu hadapan Kita ada perjamuan kudus Siapkan diri kita Untuk mengambil Oke Dan Seperti Biasa Kita keluarkan List nama kita Senderai nama kita Hari 4 ya Tolong Oke Tulis nama Anda Dan kalau sudah kompom Tik dia Supaya nanti Orang tidak ragu-ragu Kamu datang ke tidak Sebab Sekarang Baharga Kerusi baharga Kalau kamu tidak Ada orang lain Ya ada yang tanya Ada kosong lagi kah Saya kata Kalau sudah penuh Minta maaf Sudah penuh Ya Jadi Jumpa minggu hadapan Tuhan memberkati Setiap kita Ya Kau setia Di dalam Suka dukaku Harapan Kutaruh Dalammu Mataku Tertuju Padamu Seperti matahamu Pada tuannya Mengalir Mengalir Sembuhkan Hidupku Dari mana datang Bertolonganku Hayatkan Tuhan Kekuatanku Tak akan kecewa Sembuhkan Sembuhkan Yang harap Padamu Tak terbatas Kuasamu Tuhan Kau pegang Seluruh Hidupku Kau setia Di dalam Suka dukaku Suka dukaku Harapanku Taruh Dalammu Mataku Tertuju Padamu Seperti Mata Handa Pada Tuannya Mengalir 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 Sembuhkan Hidupku Dari mana datang Tertuju Mengalir 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 Mengalir